Saya tidak terkejut, saya tidak terkejut, tapi itu hanya confirm. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami harus mengalahkan Indonesia saat tandang, dan sepengetahuan saya, head to head dihitung sebelum selisih gol. Jadi jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia, kata Sain Fayet dikutip dari ABS-CBN News. Namun, pelatih Filipina harus hati-hati dengan omongannya ke media, wajar saja, timnas Indonesia baru saja membuat skuad Vietnam dan media Vietnam terbungkam, dalam dua laga berturut-turut, pada babak kualifikasi Piala Dunia, bahkan, anak asuh Sinta Eyong berhasil membantai Vietnam di kandang sendiri, dengan skor 3-0. Sehingga pelatih Filipina harus berhati-hati, kalau tidak mau anak asuhnya akan bernasib sama dengan timnas Vietnam, Laga Indonesia versus Filipina, akan dimainkan pada tanggal 12 Juni tahun 2024, tepatnya laga terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup F. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen, dengan raihan 7 poin, dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, dari 4 pertandingan, sedangkan Filipina baru memoleksi 1 poin, berkat menahan imbang timnas Indonesia. Terima kasih.